Paus Franciscus memulai kunjungan ke Budapest, Hungaria dan berangkat dari Roma, Italia pada pukul 6 pagi waktu setempat. Di dalam pesawat saat terbang ke Budapest, Paus Franciscus mengatakan bahwa kita akan melakukan perjalanan kembali dan ini merupakan kesempatan penting karena kita akan membawa sabda dan secuil salam yang indah bagi begitu banyak orang. Di dalam pesawat, Paus Franciscus juga berkesempatan memberikan perhatian dan kenangan bagi para pengungsi di Afganistan. Paus menerima pemberian berupa baju dari umat Kristiani di Afganistan dan dalam kenangan tersebut tersirat harapan mereka agar Paus senantiasa mendoakan mereka yang saat ini berada di Afganistan. Paus Franciscus tiba di Budapest beberapa menit seperti yang telah dijadwalkan dan disambut dengan begitu meriah dan penuh kehangatan. Sekitar lebih dari 100 ribu orang umat Kristiani mengikuti misa penutupan Kongres Ekaristi Internasional di Budapest. Presiden Hungaria Janos Ader dan Perdana Menteri Viktor Orban menempati tempat di barisan terdepan. Dalam pembukaan misa tersebut, Paus Franciscus memberikan salam kepada pemimpin gereja ortodoks. Paus juga berkesempatan memberkati inkon gambar Bunda Maria di Budapest. Mengawali homilinya, Paus Franciscus merenungkan pertanyaan dari Yesus Kristus kepada para muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Paus mengatakan dalam renungannya bahwa kita harus mampu membangun pengenalan dan pemahaman secara pribadi tentang siapa Yesus bagi diri kita masing-masing. Pertanyaan yang terdakan dalam renungannya bahwa kita harus mampu memanerasi me, dan meninggalkan silencio i nostri nemici. Perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan begitu agung dan juga sebagai pertanda penutupan Misa Kongres Ekaristi Internasional. Kongres Ekaristi Internasional berikutnya direncanakan akan diadakan pada tahun 2024 di Ekuador. Paus Franciscus akhirnya meninggalkan kota Budapest, Hungaria dengan begitu sukacita atas kebersamaan dan antusias umat Kristiani. Paus Franciscus mengakhiri kunjungannya dengan memberikan salam dan berkat sesaat sebelum akan melanjutkan kunjungannya ke Slovakia. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!